Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dalam channel LuxeDegen Kali ini saya memainkan kembali The Pirate Plugway of the Dead Di sini saya membawa kapal eksekutor ya, kapal terkuat di game ini Dan satu lagi saya membawa satu kapal yang lainnya, Dante's Inferno Nah inilah dia kapal terkuat ya di game ini Dan ini premium guys ya Jadi kalau kita mencarinya itu ada si kapal jung tapi nggak kayak gini Oke ini Dante's Inferno, dia itu kapal kelas 1 Oke tanpa pas-pasih kita cek langsung tugas ya Hari ini kita harus melakukan apa? Kita harus menghancurkan semua kapal Inggris di dekat Consair Depp Oke lah, kita langsung saja menuju ke peta Kita cari yang warna kuning Consair Depp ini ya Jadi hari ini kita akan menyerang kapal-kapal Inggris Mungkin akan menemukan kapal-kapal lagi guys ya Karena di game ini masih ada satu kapten lagi yang belum saya dapatkan ini Ada kapten yang terkuat di sini guys Jadi di kapal eksekutor ini saya membawa kurang lebih 11 ya, 11 kapten Oke, oke 11 ya Dan satu lagi di Dante's Inferno Totalnya ada 12 Berarti tinggal satu kapten lagi Mungkin ini misi terakhir guys ya Siapa tahu guys Wih di keren banget Ini eksekutor guys ya Kapal terkuat Oke itu dia Ada kurang lebih 3 kapal ya 3 atau 4 Kita langsung saja serang Kita pelan-pelan aja lah guys Itu dia Kita coba cek Ada 4 guys Sedangkan kita berdua Tapi tenang aja Satu aja ke satu kapal aja Kita bisa menenang kok Gak usah 4 Kita pelan-pelan aja guys ya Biar terlihat Meriamnya Ini lebih gampang menyerang Kalau dipercepat Sudah susah menyerangnya guys Oke Mortar Kenalah Waduh Tampaknya Nggak ada yang kena guys Kita coba tembak lagi Kita dekati ya guys Kita serang dari samping Pasti hancur Kepal kecil ini Galeon atau apa ini Woman Woman Kita serang aja Karena disini saya Enggak menggunakan Peluru anggur lagi guys Gak menggunakan Peluru meriam ya Ayo kanan-kiri Bersambung Waduh 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 Banyak Bersambung Besar-besar Sekali Oh Kelas 1 Semua Oh Ini lagi Kapal Kelas 1 Kita gunakan Kraken keluarlah kau Kraken bakal kena Oke dia baru muncul ya baru muncul ke permukaan sekarang akan dimakan hahaha nice oke berarti dua kapal sudah kita tergelamkan guys ya Sekarang tinggal dua lagi gampang saja sih nah ini kalau kita pengen cepat kita tinggal tabrak aja guys ya karena kapal kita juga udah sangat kuat begitu tapi ya biar lebih seru kita serang secara langsung ya menggunakan meriam waduh tampaknya mortar jauh sini loh kita pakai waduh ini enggak susah guys ya mengarahkan malah kita serang aja langsung tembak langsung hancur dia guys tinggal tinggal satu kapal lagi kayaknya kapal kelas satu berarti tadi ada main war satu sama kelas satunya yang tiga ya tiga wih ini sebenarnya udah paling akhir guys ya misi paling akhir udah oke tampaknya dia terpojok wih disini ada dua gini guys dua apa ini tebing eh dua apa ya tebing lah ini jangan sampai kita kayak tetanik ya tetanik itu kan tenggelam karena ada gunung es ini banyak juga ada penjelung-penjelungan gini bisa saja terbuk tenggelam guys ya hahaha kalau tenggelam gimana ini masih tenggelam ya karena batuk hati-hati santai ini lagi di depan besar sekali kita pelan-pelan aja oke dia nggak bisa bergerak kayaknya guys ya karena udah melawan arus nah kita oke kita tenggelamkan aja guys nggak usah kita ambil alih padahal kalau kita jual kita ambil alih nih harganya kasar sekarang guys ya wih ini bukan guys ini bukan kapal saat ini galeon ya galeon perang langsung berulang guys ya wih ini kapten yang baru kita dapatkan ya udah puas katanya oke berarti sekarang kita mana ya kita cek tugas dulu berlayar ke Marlin so udah ambil belulang Henry Morgan oke jadi kita akan mencari tulang belulangnya gitu nah ngomong-ngomong ini akan mencari apa kapten terkuat ya guys yang pernah ada di game ini mungkin saja kita akan mendapatkannya sekarang kalau sekarang kita bangkitkan WD itu kuat banget guys ya kapten itu kenapa karena dia memiliki kekuatan bisa melawan arus Oke kita cari harta karunisnya dia bisa melawan arus kuat dari air ya wih Oke kita ke West nah bagi kalian yang kesusahan melihat atau mencari harta karunnya ya kalian cek aja di atas itu guys gampang banget loh sekarang pohon kita cari pohon ya pohon dan satu hal nggak mungkin kalian balik ke arah sebelumnya bisa kita cek aja arah lainnya Oke ke E ke E ya ada kompas juga gampang kan masa yang mencari harta karun kalian bilang susah kan Waduh keterlaluan keterlaluan sih guys Pak kalian bocil hahaha oke ini yang terakhir bukan sebar-sebar Oh iya apakah yang kita dapatkan lebih mudah dari yang kukira rasanya untuk waduh wah ini dia guys ini dia si kapten yang terkuat itu guys wuuh kita akhirnya dapatkan si kapten yang paling kuat Sir Henry Morgan wuih dia bisa mengubah ke arah angin agar mampu berlayar penuh wuih mana ada orang yang bisa mengubah arah layar guys ya kecuali kapten yang kita bangkitkan ini kita lanjut ke tortuga kita isi meriam katanya gila berarti kalau isi meriam kita perang lagi dong terus aja seperti itu guys kita siapkan peluru oke lah karena nggak ada persediaan peluru wanggur aja guys ya wih kayaknya akan berakhir nih guys udah mendekati oke oke sekarang mungkin mencari kapal lagi satu ya si pemburu ini di dekat para kuda Kai oke kita sekarang berlayar kesana barang kuda Kai jangan bilang kita perang lagi nih oke lah kita gas gimana ya oke belum ada apa-apa santai dengan kapten Oh salah kapal kita bukan ini ya ini dante simpir loh enggak ada khususnya sih yang mana ya Oh itu wih kapal berwarna kapal Santa Ana di Cakrawala Oke tegas eh oh ini dia guys ya ini dia si murah ataupun berontai tuh kita perang kita kita isi kali ya jadi kita nggak bisa pindah tempat gitu wih oke jadi kapal itu nggak bisa kita hancurkan guys ya kraken pun nggak bisa mengalahkannya oke berarti kita harus mundur iya berarti kita nggak bisa sama sekali menghancurkannya guys dan satu kapten kita masuk ke kapal itu ya oke oke bagus-bagus-bagus dia menyelunduk kesana kita harus ketor tugas sekarang kita kabur kita nggak bisa mengalahin itu bro sini kabur-kabur-kabur keren banget sih auranya itu biru guys ya oke oke kita sudah sampai di Tortuga dan oh si Ani ini masuk kesana guys ya dan dia dapatkan sebuah cara gitu oke dia mencuri sebuah benda miliknya itu berada di alam lain oke mungkin kita akan mencari itu dulu kemudian baru melawan kapal itu benda sihir ya artinya senjata atau benda itu yang nantinya kita gunakan sebagai senjata melawan si penyelunduk atau siapa itu guys ya mungkin itu raja terakhirnya oke lah mungkin hari ini sekian dulu guys jangan lupa untuk selalu support channel saya dengan cara like komen dan subscribe mungkin di kelanjutannya kita akan perang penghabisan guys ya mungkin akan menjadi part yang terakhir oke demikian sampai jumpa di part yang selanjutnya terima kasih dan goodbye bye